Terima kasih. Kalau sekarang saya diberi pekerjaan membuat encyklopedi seperti itu, saya nggak akan sanggup. Mbak Umi menyuarakan suara Cak Nur dalam beberapa pertemuan. Pertemuan-pertemuan para intelektual, para aktivis, mengkritik kecenderungan-kecenderungan akhir-akhir ini yang misalnya mengubah konstitusi yang begitu-begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita jumpa lagi dalam podcast Cak Nur. Ini adalah podcast yang dikembangkan, dibangun dalam rangka memelihara dan menyeberluaskan gagasan Cak Nur. Satu gagasan yang sangat penting bagi pembentukan keislaman keindonesiaan. Kita tahu Cak Nur adalah seorang tokoh bangsa, tokoh yang besar, yang sejak tahun 60-an bersama kawan-kawannya melancarkan gerakan pembaruan Islam. Dan dalam banyak hal kita sekarang sudah menikmati hasilnya. Hadir bersama saya seorang sahabat sejati, seorang yang pernah lama bersama saya di Paramadina, Budi Munawar Rahman. Selamat siang Budi. Selamat siang Elsa. Apa kabar? Baik. Ini reuni lama ya? Reuni. Oke, Budi adalah seorang pegiat lintas iman. Seorang yang sejak lama, sejak berkenalan dengan Cak Nur, bahkan jauh sebelum itu, sudah memperjuangkan gagasan tentang Islam yang toleran dan terbuka. Dan salah satu hasil yang didapat oleh Budi adalah di tahun 2024 ini, Budi Munawar Rahman mendapat penghargaan sebagai insan Pancasila dari BPIP sebagai tokoh lintas iman. Selamat Budi. Terima kasih Elsa. Ini satu apresiasi besar ya terhadap kerja-kerja Budi di bidang membangun agama yang toleran dan terbuka. Sekarang saya ingin berbicara tentang Cak Nur ya, seorang tokoh yang besar. Kita kenal Cak Nur sebagai orang yang kalau bicara di depan publik atau menulis, itu disertai dengan argumen-argumen yang canggih tentang hasanah ilmu pengetahuan klasik. Tapi Cak Nur juga genap, gemar, mengutip ayat-ayat Al-Quran. Dan kita akan terpersona oleh karya-karyanya. Kira-kira memang betul ya, seorang pembaharu itu memang di dalam melakukan pembaharuan untuk meyakinkan umat itu memerlukan landasan-landasan dari ayat-ayat Al-Quran. Kalau dalam istilah tradisional, pembaharuan itu kan ijtihad ya, melakukan ijtihad. Melihat ulang, meninjau ulang sebuah paham. Nah, di zaman klasik itu para mujtahid, seseorang bisa menjadi mujtahid itu ada syarat-syaratnya. Dan syaratnya begitu banyak. Kadang-kadang disebut syaratnya misalnya harus bisa bahasa Arab, orang Arab, harus bisa bahasa Arab. Siapa bisa bahasa Arab, kecuali orang Arab ya. Jadi akhirnya terfokus pada Timur Tengah. Harus hafal Al-Quran, dan begitu-begitu ada banyak sampai bisa 10 syarat yang kalau kita pikir-pikir akhirnya tidak ada orang yang bisa memenuhi syarat tersebut. Sehingga di masa setelah klasik, itu sebenarnya tidak ada orang yang punya hak untuk melakukan pembaharuan. Karena tidak ada yang mampu. Kita tidak bisa dibandingkan dengan Imam Syafi'i, Al-Ghazali, tokoh-tokoh yang dahsyat itu yang telah membentuk agama Islam ini. Maka di situ mulai era yang namanya pintu ijtihad ditutup atau tertutup. Tapi perkembangan di dunia Islam memunculkan satu fenomena namanya modernisme Islam. Yang meninjau ulang pintu ijtihad yang sudah ditutup supaya dibuka kembali. Nah inilah suasana puluhan tahun sebelum Cak Nur. Dan Cak Nur adalah orang yang melanjutkan gagasan modernisme Islam ini. Atau modernisme Islam awal ya. Cak Nur ada di periode yang sudah lebih akhir yang nanti dia sendiri menyebut neo-modernisme. Nah neo-modernisme sebenarnya syaratnya tidak sampai seperti itu, jelimat begitu. Cukuplah punya pemahaman yang mendalam tentang tradisi klasik Islam. Dan kemudian tentu saja karena ini nanti akan berhubungan dengan masyarakat Islam ya harus mampu mengelaborasi dari kitab suci, dari Al-Quran. Karena umat Islam secara tradisional dimana-mana umat Islam akrab dengan Quran. Dan kalau sudah bisa sambung kepada Al-Quran pembaruan akan lebih mudah ya. Jadi syarat teknis itu sebenarnya pemahaman keislaman yang sangat luas. Tentu saja kalau bisa mempunyai kemampuan klasik ya, kemampuan tradisional klasik soal bahasa, soal hafalan Quran itu sangat mendukung. Dan semua ini bisa dipenuhi oleh Cak Nur karena dia dari tradisi pesantren yang lama ya, dari pesantren modern juga, gontor. Dan dari situ kemudian dari IAIN dan kemudian University of Chicago yang dia belajar Islam juga, dia kemudian punya satu tambahan yaitu dunia kemodernan. Bagaimana Islam di dunia modern dari kasus-kasus global ya, Islam di Mesir, Islam di Iran mungkin, Islam di Eropa, di Amerika. Dan dia sudah lihat dan ternyata pembaruan Islam itu begini. Nah udah itu kombinasi yang tradisional dengan yang modern inilah yang menjadikan Cak Nur itu seorang pembaru. Dia selalu mengaktualkan dengan isu sekarang, bukan isu yang lama, isu sekarang. Oke Budi, salah satu yang dulu sering dikritik oleh Cak Nur adalah bahwa Islam Indonesia, kemajuan Islam di Indonesia itu lebih kepada kemajuan simbolis. Islam di Indonesia itu Islam simbolis dan bukan Islam sustantif. Itu sering dikemukakan oleh Cak Nur. Kira-kira Budi bisa menjelaskan nggak di dalam berbagai karya Cak Nur, apa yang dimaksud dengan pernyataan Cak Nur tersebut? Ya, karena Islam kita di Indonesia dan sebenarnya di seluruh dunia Islam, kita menjadi Muslim secara tradisional. Maksudnya tradisi itu telah membentuk kita sehingga kita menganggap inilah Islam. Kita tidak pernah mempertanyakan, kita tidak pernah mengembangkan hal yang baru ketika dunia ini berubah ya. Misalnya pasca kolonialisme, dunia Muslim itu berubah. Dunia Muslim beralih dari tadinya kolonialisme atau sebelumnya itu kerajaan-kerajaan Islam, sekarang masuk di masa modern pasca kolonialisme dan pilihannya itu menghidupkan lagi yang lama ya maksudnya kerajaan-kerajaan itu atau mengambil satu sistem modern. Dan pada umumnya negara-negara Muslim mengambil sistem modern dalam politik dan kenegaraan. Maka terjadilah republik, negara republik seperti kita Republik Indonesia. Di mana-mana negara republik, kecuali yang memang punya kerajaannya yang masih mapan di masa kolonialisme, misalnya Malaysia, mereka punya kerajaan-kerajaan dan menjadi kerajaan bukan republik. Tapi sudah berubah kerajaan yang zaman dulu dengan kerajaan yang sekarang. Kerajaan sekarang itu konstitusional. Nah itu perubahan-perubahan yang terjadi dan Cak Nur hadir dengan kemampuannya yang tadi sebagai pembaharu menafsirkan ulang Islam di era modern ini. Maka disebut dengan modernisme Islam. Banyak isu digarap oleh Cak Nur dan untuk mudahnya saya tadi di episode yang lalu saya bilang ada enam. Ada enam isu besar ya. Perlawanan terhadap teokrasi, kita lebih memilih negara republik ya. Kedua demokrasi, ketiga memikirkan hak-hak perempuan, keempat memikirkan hak-hak non-muslim. Yang dua ini di masa tradisional sebenarnya kita melakukan suatu pembedaan pada mereka. Kemudian soal kemajuan, the idea of progress ya. Kita bagaimana umat Islam bisa maju dari keterbelakangannya dan kebebasan berpikir. Ya, dan Cak Nur ditopang selain oleh ilmunya yang luas, juga kemampuannya berbicara yang memukau. Ya, betul. Tapi kalau kita lihat dari keseluruhan apa yang diungkapkan oleh Cak Nur selama puluhan tahun ya Budi, banyak ada yang mengeritik Cak Nur itu jarang sekali bicara soal gender. Padahal isu ini sudah banyak diperjuangkan ketika Cak Nur masih hidup dan aktif menyeberluaskan gagasannya. Kira-kira ada nggak di dalam bagian tulisannya itu Cak Nur berbicara soal ini? Ya. Sebenarnya bukan hanya gender, Cak Nur juga jarang bicara tentang hubungan antaragama yang lebih konkret. Tapi Cak Nur selalu bicara hubungan antaragama dari sudut pandang Islam. Tapi Cak Nur tidak bicara dari sudut pandang yang balance antara Islam dan yang lainnya itu. Yang sekarang ilmunya itu ya dialog antaragama, dialog antariman itu. Tapi Cak Nur sudah punya fondasi untuk kita bisa mendalami ilmu itu. Itu yang saya banyak warisi dari Cak Nur. Keberanian untuk melihat agama lain seperti apa, itu sebenarnya dari fondasi teologi antaragamanya Cak Nur, itu kita sebenarnya bisa mendalami agama lain tanpa ada rasa kenapa mesti belajar agama lain. Apa perlunya gitu. Itu sudah dengan Cak Nur kita perlu. Kalau kita mau tahu agama kita sendiri, itu syaratnya kita harus tahu agama lain. Kalau kita punya dua pengetahuan agama Islam, agama Kristen, sebenarnya kita lebih memahami agama Islam lebih baik. Dalam isu gender, Cak Nur lebih sedikit lagi. Karena fondasinya tidak terlalu kuat ya. Cak Nur bicara beberapa kali ya di KKA. Kalau nggak salah ada dua makalah ya tentang isu gender ya di dalam kumpulan karangan Cak Nur. Tapi ya apa yang dibicarakan oleh Cak Nur tentu beda dengan yang dibicarakan oleh. Misalnya sebut saja Mbak Liz ya, Liz Markus. Atau nanti Nasaruddin Umar pada tahun 2000. Nah jadi Cak Nur memang kurang membicarakan tentang gender dalam arti yang seperti dikemukakan oleh Liz Markus. Pembaruan-pembaruan yang spesifik. Tapi Cak Nur telah menyelesaikan semua pembaruan yang dasar. Dengan dasar ini, kita bisa melakukan pembaruan banyak hal. Nah ini yang menjadikan kemudian kenapa Cak Nur itu sudah komprehensif. Cak Nur itu pemikir raksasa tentang Islam di Indonesia. Semuanya selesai dengan Cak Nur. Tapi dalam arti dasar. Detail-detailnya itulah para aktivis yang harus menyelesaikan. Nanti ada aktivis antariman, aktivis gender, aktivis lingkungan, aktivis misalnya pembangunan berkelanjutan. Semuanya dasarnya ada di Cak Nur. Itu yang saya rasakan sebenarnya kalau kita mengerti pemikiran Cak Nur, kita tuh bisa mengembangkannya lebih jauh ya. Sesuatu yang mungkin tidak terpikirkan oleh Cak Nur sebelumnya. Karena ini bagian urusan cabang-cabang, bukan urusan gasar. Tapi itu menarik ya. Cak Nur sering bicara soal toleransi, pluralisme. Tapi beliau tidak terlalu punya keinginan membangun jaringan. Dengan kelompok-kelompok lintas iman. Mungkin ini semacam seperti yang Budi sebutkan tadi itu pembagian tugas ya. Jadi yang kelompok lintas iman misalnya, itu kan dikerjakan oleh generasi Cak Nur juga di bidang pembaruan Islam. Yaitu Pak Johan Effendi. Mungkin seperti itu ya. Iya. Johan, Gus Dur. Itu mereka dua orang yang sangat akrab. Punya banyak sekali teman dan juga berkolaborasi membangun suatu hubungan antaragama yang lebih baik. Cak Nur tentu dihormati oleh komunitas antariman. Tapi komunitas antariman melihat Cak Nur terlalu islami. Terlalu islam gitu lah. Dia tidak melebur begitu ya di dalam komunitas antaragama dalam arti gerakan antariman ini ya. Tapi memang benar, ini peran masing-masing lah. Cak Nur perannya di komunitas muslim. Membuka jalan sehingga kolaborasi kerjasama antariman menjadi mungkin setelah masalah teologi selesai. Kalau masalah teologinya tidak selesai, kita tidak akan punya kemampuan dan kemauan untuk bekerjasama antariman ya. Nah itu fungsi Cak Nur yang paling penting untuk islam di Indonesia. Satu lagi kritik pada Cak Nur. Kalau orang melihat pemikirannya, Cak Nur juga jarang sekali bicara soal lingkungan ya. Sesuatu isu yang sebenarnya sudah berkembang juga sejak 30 tahun terakhir. Bagaimana Budi melihat ini? Ya, isu lingkungan sudah berkembang dari tahun 70. Itu ada Club of Rome ya, kelompok Roma, para cendekiawan lingkungan yang mengingatkan bahwa dunia ini akan mengalami krisis iklim ya. Itu sudah dikatakan tahun 70. Cak Nur sama-sama pasti dengar ya. Tapi itu bukan isu buat Cak Nur. Karena kita juga di Indonesia tidak menjadi isu. Jadi wajarlah kalau Cak Nur tidak memikirkan soal ini. Walaupun di era itu sudah ada tokoh islam dunia. Tapi kebetulan bukan tokoh yang Cak Nur dekat gitu ya. Namanya Syed Hussein Nasr. Syed Hussein Nasr sudah menulis buku Man and Nature, isu lingkungan yang sangat kritis. Pada tahun 67, 68, 69 dia sudah dikenal sebagai pemikir agama dalam isu lingkungan. Tapi gurunya Cak Nur bukan Hussein Nasr. Gurunya Cak Nur itu Fazlur Rahman. Seorang yang beda banget dengan Nasr ya. Fazlur Rahman Nasr, dua raksasa pemikir islam di Amerika. Sebenarnya ada tiga, ada Ismail Faruqi yang ketiga. Tapi kita sebut aja dua dulu. Dua orang ini menjadi inspirator yang memunculkan gerakan-gerakan islam di negara-negara yang berbeda-beda di seluruh dunia. Misalnya Indonesia sangat banyak dipengaruhi oleh Fazlur Rahman. Nanti ada negara lain yang sangat banyak dipengaruhi oleh Syed Hussein Nasr misalnya. Atau kalau di tingkat yang lebih regional lainnya, misalnya Nakwib Al-Atas di Malaysia. Sangat banyak mempengaruhi pemikiran di Malaysia. Jadi memang karena garisnya itu Fazlur Rahman, isu lingkungan kebetulan nggak muncul di Fazlur Rahman. Jadi atau muncul sedikit-sedikit. Muncul hanya Islam dalam hubungan relasi Tuhan manusia alam, disebutlah itu. Tapi tidak membicarakan krisis lingkungan. Jadi Cak Nur sebenarnya kenapa tidak banyak bicara isu lingkungan? Itu karena memang garis intelektualnya tidak membicarakan itu. Lingkungan tidak menjadi isu. Tapi yang menarik, dan ini yang saya tergelitik dan sudah mulai tapi belum mendalam ya. Saya ingin meneliti pikiran Cak Nur tentang isu lingkungan itu sebenarnya benihnya ada nggak di Cak Nur? Dan saya menemukan ada. Ada. Itu ada di pidato guru besar di IIN Jakarta. Nah itu teks yang paling jelas bicara isu lingkungan. Tapi di kepala Cak Nur saya kira waktu itu dia tidak bicara isu lingkungan. Tapi dia bicara satu konsep kemanusiaan humanisme Islam. Dia bicara panjang lebar perihal penciptaan di masa awal. Tapi juga terakhir cerita tentang manusia yang melakukan kerusakan terhadap alam ini. Jadi masih manusianya, tapi yang dibicarakan manusia yang melakukan kerusakan terhadap alam. Nah fokusnya bukan di alamnya, tapi di manusianya. Nah dari situ sebenarnya kita bisa mulai rekonstruksi pandangan Cak Nur tentang ekologi seperti kita merekonstruksi pandangan Cak Nur tentang gender. Nah isu gender juga isu yang Cak Nur nggak terlalu akrab. Cak Nur akrabnya isu toleransi yang memang kita butuhkan di masa itu ya. Sampai sekarang masih kita butuhkan. Tapi isu gender ternyata Cak Nur tidak terlalu terobsesi untuk melakukan pemikiran itu. Nanti murid-muridnya melakukan itu dan Cak Nur menyadari bahwa itu penting. Tapi mungkin dia tidak mau masuk terlalu dalam. Karena memang pada waktu itu masih sangat kontroversial. Yang salah satunya Cak Nur tidak pernah menentang fikir lintas agama. Itu buku yang ditulis oleh murid-muridnya. Yang kontroversial. Yang kontroversial. Itu tentang isu toleransi kan. Isu toleransi dan lebih teknis ya. Nah Cak Nur tidak pernah menentang. Launchingnya dia juga datang dan tidak mengomentari sama sekali bahwa dia tidak setuju dengan buku ini. Kalau dia tidak bicara apa-apa berarti dia setuju saja kan. Nah tapi isu gender lebih dari itu. Jadi dalam isu antaragama Cak Nur sebenarnya punya fondasi yang kuat dan dia tahu arahnya kemana. Isu gender Cak Nur punya fondasi tapi tidak sekuat isu antaragama. Sehingga dalam isu gender Cak Nur tidak terlalu spesifik. Dia seperti kalangan modernis mengamini bahwa kestaraan gender itu penting. Islam mendukung kestaraan gender. Sudah cukup di situ saja. Tapi bahwa ada ajaran agama Islam yang tidak setara gender dan itu harus dibongkar, harus ditafsirkan ulang. Cak Nur tidak masuk ke situ. Karena tidak merasa perlu juga dan dia tidak mau masuk kontroversial. Mungkin Cak Nur sudah dalam era di mana kalau bisa mengurangi kontroversi ya. Dia sudah terlalu banyak sekali kontroversi dan sekarang masa konsolidasi untuk bisa mengembangkan satu Islam yang bisa diterima. Tapi itu tugasnya murid-muridnya, Liz Markus, Nasaruddin Umar, semua murid-muridnya lah, junior-juniornya yang melanjutkan. Nah ada yang ketiga, yang isu yang masih sangat baru, yang belum ada dari muridnya atau murid-muridnya yang mengembangkan isu ini. Dan saya kira generasi sekarang harus memikirkan soal ini. Karena kita punya isu pemanasan global, krisis iklim yang akan segera menjadi bencana besar di Indonesia karena kerusakan lingkungan yang sangat parah. Dan sekarang ini menjadi perbincangan keagamaan yang sangat ramai. Tapi perspektif Cak Nurian bicara apa? Isu lingkungan. Itu nanti kita harus gali dan harus bisa menemukan satu hal yang jenial, jenius dari Cak Nur yang tidak dikemukakan oleh tokoh-tokoh yang bicara Islam dan lingkungan. Saya kira itu tugas dari generasi sekarang yang sangat bisa menafsirkan ulang Cak Nur. Ya, menarik Budi. Budi, saya ingin bertanya soal apa sih yang menarik bagi Budi tentang Cak Nur ya. Karena sejak puluhan tahun yang lalu, Budi terus menerus menggulirkan gagasan-gagasan Cak Nur ke publik luas. Apakah itu dengan menulis bukunya atau kemudian terakhir membuat program belajar pemikiran Cak Nur gitu kan. Sebenarnya daya tarik apa dari gagasan Cak Nur yang memang harus terus kita gulirkan ke publik luas ya. Iya. Saya banyak belajar tentang Cak Nur dan belajarnya juga sistematik dalam arti saya membaca buku Cak Nur. Ketika saya bersama Cak Nur di Yayasan Paramadina, saya bisa mendengar Cak Nur langsung. Dia bicara, bisa berdialog kalau saya kurang mengerti dan mendapatkan dorongan dari Cak Nur, spirit ya, supaya saya mendalaminya sehingga kemudian paham dia bisa dimengerti. Dan seterusnya, ada banyak interaksi personal yang membuat saya terpesona dengan gagasan Cak Nur ini. Dan dari perjalanan mempelajari Cak Nur sampai ada buku ini, ini buku tahun berapa ini? 2007 kali ini, buku lama ya. Membaca Nur Kholismajid. Jadi ini sebenarnya satu kompilasi atau catetan ya dari apa yang saya pelajari dari Cak Nur pada tahun 90-an sampai reformasi lah. Cukup komprehensif di buku ini. Ditambah kalau baca bukunya Nafis, itu yang lebih biografis dan ide juga, maka itu menjadi lengkap ya. Nah dari situ kemudian saya melihat Cak Nur ini pemikir raksasa sebenarnya. Karena saya sudah, karena di sekolah, saya sekolah di pro di filsafat ya. Filsafat murni yang mempelajari banyak sekali tokoh ya. Dan saya melihat tokoh besar selalu dipelajari dengan baik ya. Nah misalnya sebut saja Husser, Edmund Husser, itu tokoh fenomenologi. Itu dipelajari dengan baik. Sampai yang tokoh-tokoh besar, Heidegger. Kalau yang klasik ya Aristoteles misalnya. Jadi dipelajari dan mereka punya pusat studi-pusat studi di tempat-tempat tertentu di seluruh dunia ini yang mempelajari satu tokoh tertentu. Jadi kalau di dunia filsafat, tokoh-tokoh filsafat itu memang dipelihara pemikirannya. Dijaga, dikembangkan oleh institusi-institusi masing-masing beda-beda. Tokohnya sangat banyak. Nah di Indonesia, keprihatinan saya setelah mempelajari Cak Nur, ternyata tidak ada lembaga yang menghususkan diri untuk menjaga pemikiran ini dan mengembangkan, mengaktualkan. Nah itu yang saya prihatin di tahun-tahun lalu ya. Syukur Alhamdulillah ada NCMS ya. NCMS niatnya juga itu ya. Sehingga kemudian ini masih bisa terus dijaga ya. Di tempat lain tuh ada tokoh-tokoh besar yang juga dipelihara. Tapi kita sebenarnya di Indonesia memeliharanya dengan setengah hati. Sebut Soekarno. Pusat studi Soekarno mana yang mumpunin yang kita bisa menjadi fellow di situ, menulis tentang Soekarno, bahannya banyak, perpustakaan tentang Soekarno-nya juga sangat kuat, yang mumpunin nggak ada. Soekarno-Hatta mungkin ada kecil-kecilan sih ada. Tapi tidak seperti kalau di Amerika, tokoh besarnya pasti ada itu ininya. Monumental pusat studi misalnya untuk Thomas Jefferson misalnya. Itu terkenal sekali. Dan orang kalau mau mempelajari Thomas Jefferson, dia harus pergi ke tempat tertentu. Di situ mereka memfasilitasi. Nah, Cak Nur ini harus dijaga sebenarnya. Nah, tapi ini ide yang masih terlalu, apa ya, terlalu, kita masih perlu usaha yang besar. Universitas Paramadina sebagai institusi pendidikan dan intelektual harusnya membangun ini. Tapi belum juga membangun ini. Mungkin suatu hari membangun. NCMS sebagai sebuah LSM membangun ini. Tapi ini harus dibangun dengan sistematik ya. Jadi itu sebenarnya yang menjadi dorongan lah. Di samping mungkin relasi ya dengan Cak Nur yang sangat membekas, sangat dekat di hati saya. Sehingga kemudian saya meluangkan waktu untuk mengerjakan ensiklopedi Cak Nur. Itu perlu satu tahun full time. Kalau tidak karena kebaikan hati ketua yayasan, bukan ketua, sekarang ketua yayasan Paramadina, Pak Hendro itu, memberi waktu satu tahun pada saya untuk mengerjakan ensiklopedi, mungkin tidak terjadi. Kalau sekarang saya diberi pekerjaan membuat ensiklopedi seperti itu, saya nggak sanggup. Nggak akan sanggup. Semakin tua, semakin nggak sanggup. Dulu masih muda, jadi punya semangat lah. Itu tahun 2000 berapa ya? 2005, 2006-2007. Jadi satu tahun difasilitasi Pak Hendro untuk menyelesaikan ensiklopedi. Jadilah ensiklopedi itu. Dan kemudian karya lengkap, ini ceritanya lain lagi, karya lengkap itu saya punya punya apa ya? Punya, pertama rasa heran kok di Islam tidak ada penghargaan pada tokohnya, pemikir yang paling unggul gitu lah. Di Katolik ada Driarkara, karya lengkap Driarkara. Saya ingat, karena Elza ikut di proyek ini, kita ketemu Romo Sudiarjo kan? Di STF Driarkara. Itu editornya. Nah, kita ngobrol gimana membuat karya lengkap. Nah, dari situ kemudian, oh ternyata mudah, maka kita kerjakan lah itu. Jadi karya lengkap itu semua naskah Cak Nur, terutama yang menjadi buku itu ada. Tapi ada beberapa naskah yang tidak ada di situ, tapi pemikiran pentingnya semuanya ada di karya lengkap. Nah, saya bersyukur bahwa ensiklopedi dan karya lengkap ini tersedia dalam PDF-nya, siapapun bisa mengakses ya. Menarik ya, karena saya juga terlibat di karya lengkap. Kalau tidak salah itu kita kumpulkan 27 buku ya, sehingga menghasilkan kurang lebih 4.000 halaman. Tapi di luar gagasan besarnya, Budi, apalagi yang menarik dari Cak Nur secara personal ya. Kan Cak Nur itu dikenal sebagai tokoh yang sangat sederhana dan asketis ya. Dulu kita kalau habis Cak Nur ngajar di Paramadina, kita diajak makan di warung-warung di Pondo Indah, itu pasti nyari warungnya yang sederhana ya. Kira-kira Budi melihat lagi. Ya, itu kalau kesederhanaan Cak Nur, kita sudah melihat, mengalami, dan banyak dibicarakan oleh orang ya. Luar biasa kesederhanaan Cak Nur. Cak Nur tidak terobsesi untuk punya gaya hidup yang lebih dari yang sederhana ini. Padahal kalau dia mau, dia bisa jadi pejabat, dia bisa jadi menteri, dia bisa jadi ini itu, dapat fasilitas ini itu, tapi dia sederhana aja seperti kita kenal. Nah, itu sudah sangat mengesankan. Yang paling mengesankan saya tentang Cak Nur dari pribadinya itu, dia melakukan apa yang dia katakan. Nah, ini sesuatu yang dasyat sekali sebenarnya. Sehingga buat saya, kita punya role model. Kita punya otokoh yang sebenarnya dari segi kesantunan Budi Luhurnya, dari segi bagaimana dia komitmen dengan nilai-nilai yang dia katakan, bagaimana dia sederhana bukan dalam arti kehidupan material, tapi sederhana dalam sikap politik. Dia tidak terobsesi untuk jabatan tertentu, dan kemudian hidup dengan gaya hidup pejabat, yang pada masa Cak Nur juga tidak kalah dengan sekarang. Nah, itu Cak Nur enggak. Nah, itu contoh dari personalnya Cak Nur yang saya sangat rasakan, dan ya kita ingin hidup seperti itu juga. Walaupun berat ya? Walaupun berat. Iya, iya. Walaupun berat. Karena kadang-kadang mendengar cerita-cerita Cak Nur, bagaimana kadang-kadang sedang susah gitu ya, ada juga. Dan itu, oh, level Cak Nur ya. Dan saya kira kalau kita ngobrol sama Ibu Omi, kita bisa dapat cerita personal Cak Nur yang luar biasa, dia memang terladan. Iya. Kalau kita dengar cerita dari Mbak Omi dan pengalaman kita juga, biasanya tokoh itu sibuk ingin dibantu oleh orang, kalau Cak Nur itu selalu menyibukkan diri tidak mau dibantu oleh orang, sehingga nomor rekeningnya pun itu dirahasiakan. Oke, Budi. Budi sudah melakukan semuanya ya. Sudah mengumpulkan naskah-naskah Cak Nur, sudah membuat sehingga praktis, kalau orang ingin kenal Cak Nur, itu akan dengan mudah dia bisa dapatkan dalam naskah. Persoalannya adalah bagaimana membuat pikiran-pikiran Cak Nur itu juga nyambung ke generasi muda sekarang. Kira-kira roadmap yang Budi bayangkan sebagai seorang Cak Nurian itu bagaimana? Yang sekarang belum dilakukan atau belum banyak dilakukan, itu terus-menerus menghasilkan pemikiran, karya-karya yang menghidupkan Cak Nur. Terus menulis tentang Cak Nur. Apakah itu artikel ilmiah, jurnal, buku, dari suatu lembaga yang memang itu salah satu proyek utamanya. Memang ini tidak mudah ya, ini tidak mudah karena pasti soal pembiayaan, soal macam-macam. Dan di Indonesia belum menjadi tradisi ya. Bahkan pada Soekarno pun itu tidak terjadi ya. Soekarno ya dia toko besar, banyak orang menulis, kampus-kampus menulis, tapi institusi tentang Soekarno yang betul-betul bisa merepresentasikan ini tidak ada juga. Jadi itu memang kondisi kita ya. Tapi ke depan sebenarnya saya membayangkan ada pusat studi yang memang menghasilkan terus-menerus pikiran Cak Nur yang ada di Universitas Paramadina atau di NCMS. Itu ke depannya sebenarnya perlu sekali itu. Tapi memang ini membutuhkan biaya. Nah, dan tantangannya, tantangannya juga besar untuk bisa mewujudkan itu. Jadi dari sinilah kemudian pikiran tentang bagaimana menghidupkan kembali Cak Nur untuk generasi milenial, mungkin generasi Z yang lebih baru sekarang itu menjadi sangat penting. Karena generasi Z terutama kemungkinan enggak kenal Cak Nur. Ini bukan toko zaman ini. Ini toko sudah berapa tahun yang lalu ya. 20 tahun yang lalu. 20 tahun Cak Nur wafat 2005. Ya ini 20 tahun yang lalu. Sementara mereka sekarang umurnya 20 tahun ke atas begitu. Ya. Oke. Oke Budi, kalau kita lihat situasi kehidupan beragama sekarang, kalau Budi, andai kata Cak Nur hidup kembali, menurut Budi, pembaharuan tahap apa yang akan dilakukan oleh Cak Nur merespon kehidupan keberagamaan sekarang? Sekarang. Kalau untuk pemikiran keagamaan, saya kira sudah selesai. Sudah. Sudah fondasinya sudah kokoh dari pikiran Cak Nur yang sampai tahun 2005 Cak Nur meninggal itu. Sudah kokoh. Dan Cak Nur mungkin kalau memberikan satu sumbangan pemikiran di masa sekarang, dia akan menghidupkan dengan cara yang lain. Mungkin menulis buku lain yang lebih komprehensif. Cak Nur itu sebenarnya tidak mempunyai satu buku yang betul-betul utuh. Satu buku ya. Yang ada itu kan makalah KKA, jadi Islam, Dokter, dan Peradaban. Tapi itu sudah luar biasa. Nah, mungkin kalau Cak Nur hidup sekarang, dia akan bikin buku yang sebenarnya gagasannya sudah ada di artikel-artikel yang menjadi buku itu. Terus yang kedua, Cak Nur akan lebih fokus pada pemikiran demokrasi, politik di Indonesia. Yang carut-marutnya sekarang mengerikan sekali. Dan semua yang sudah dipikirkan Cak Nur di Indonesia kita misalnya, dan pemikiran politik sebelumnya, itu sekarang menjadi sangat relevan. Misalnya bahwa soal nepotisme, itu halangan untuk demokrasi. dan itu sesuatu yang Cak Nur sangat kuat tentang membagian kekuasaan. Sekarang sudah carut-marut, campur baur ya. Yang legislatif mempengaruhi, yang judikatif mempengaruhi legislatif, judikatif mempengaruhi, yang eksekutif mempengaruhi judikatif, yang gitu-gitu campur baur. Ketiga ini sudah campur baur, dan seolah-olah bisa dikuasai semua. Nah ini sesuatu yang pasti memprihatinkan Cak Nur, kondisi politik akhir-akhir ini ya. Dan gagasan Cak Nur sebenarnya bisa memberikan kita pencerahan apa yang harus dikritik dari kondisi sekarang. Dan kita bersyukur karena ini disuarakan oleh Ibu Omi. Mbak Omi menyuarakan suara Cak Nur dalam beberapa pertemuan. Pertemuan-pertemuan para intelektual, para aktivis, mengkritik kecenderungan-kecenderungan akhir-akhir ini yang misalnya mengubah konstitusi yang begitu-begitu ya. Politik yang tidak demokratis, pemilu yang curang, macam-macam itu disuarakan oleh Mbak Omi. Dan kita bersyukur bahwa suara Cak Nur muncul dengan jalan seperti ini. Dengan suara Ibu Omi. Tapi nanti ke depannya sebenarnya para cendekiawan muslim itu sebenarnya perlu untuk menghayati pandangan politik yang seperti ini. Karena ini lebih, menurut saya ini lebih, apa ya, lebih kontekstual ya. Lebih langsung kita menyaksikan sebuah politik yang harus diperbaharui. Kalau keberagamaan sudah banyak pikiran Cak Nur mempengaruhi banyak pemuka-pemuka agama Islam di Indonesia, sehingga kondisi keberagamaan bisa direspon oleh mereka. Tapi kondisi politik belum banyak pemikir-pemikir Indonesia dan pemikir agama juga yang menyuarakan dari sudut pandang yang dipikirkan oleh Cak Nur pada waktu itu. Dan Cak Nur itu luar biasa, karena dia punya pemikiran yang komprehensif, bukan hanya pemikiran agama, tapi juga pemikiran politik. Itu yang hebat dari Cak Nur ya. Kalau kita baca buku Indonesia kita, itu memang jelas sekali tuh, Cak Nur sudah memberikan sinyal-sinyal kekhawatirannya tentang Indonesia yang carut-marut dalam persoalan konflik kekuasaan dan korupsi. Terutama persoalan korupsi itu seringkali dituliskan oleh Cak Nur. Karena berkali-kali Cak Nur mengungkapkan bahwa Indonesia adalah negeri yang etika kerjanya lembek, tidak hard, tidak keras, sehingga tidak jelas mana yang benar, mana yang salah. Saya kira apa yang diungkapkan Cak Nur dalam Indonesia kita itu menjadi kenyataan sekarang ya. Ya, setuju. Oke Budi, kita tutup pertemuan ini. Mudah-mudahan terus menyebarluaskan gagasan Cak Nur. Mungkin ingin memberikan semacam closing statement terhadap pertemuan kita yang kedua ini. Silahkan. Ya, closing saya sebenarnya saya ingin menekankan pada para pemirsa ya untuk mempelajari pikiran Cak Nur. Mempelajari pikiran Cak Nur itu sesuatu yang bisa memperkaya, menginspirasi kita ya. Walaupun kita dari generasi, mungkin dari generasi yang berbeda ya, misalnya Anda yang generasi milenial atau generasi Z. Tapi pikiran Cak Nur itu punya dimensi universalnya ya. Dimensi yang bisa diambil pelajaran pada tingkat substansinya ya. Tentu contoh-contohnya akan banyak contoh-contoh di zamannya Cak Nur. Tapi dengan mentransendensikan dengan melihat substansi dari pikiran Cak Nur generasi yang sekarang bisa kemudian kehidupkan dengan cara baru. Seperti misalnya generasi kita nggak ketemu dengan Soekarno tapi ketika kita mempelajari pikiran Soekarno kita kemudian tahu bahwa Soekarno itu memang seorang pemikir ya, seorang filosof Indonesia yang memikirkan dengan sangat komprehensif tentang apa arti menjadi Indonesia itu. Nah Cak Nur juga begitu. Apa artinya menjadi Indonesia? Apa artinya menjadi muslim di Indonesia? Bukan hanya muslim di Indonesia tapi Cak Nur juga punya tekanan yang menarik menjadi muslim Indonesia. Itu ada bedanya Elsa. Muslim di Indonesia seolah-olah muslim itu sama gitu. Dimana-mana muslim, ada muslim di Indonesia, ada di Pakistan, ada di Arab, begitu. Kita tidak melihat perbedaannya. Cak Nur saya kira bukan orang yang menganggap seperti itu. Bahwa keislaman Indonesia kita itu sangat khas dan punya hal-hal yang tidak ada di tempat yang lain. Misalnya kalau dalam pemikiran, akibat dari pemikiran Cak Nur kita sekarang bisa mengatakan muslim atau islam di Indonesia itu punya toleransi yang sangat tinggi, punya penghargaan, apresiasi, kestaraan dan keadilan gender. Nah ini ciri khas muslim Indonesia yang di tempat lain mungkin tidak terlalu kuat seperti di Indonesia. Nah itu sumbangan dari Cak Nur. Jadi Cak Nur perlu kita pelajari terus kita hidupkan di jaman yang memang sudah berbeda. Baik, pemirsa, kita tutup pertemuan ini. Saya ingin mengutip apa yang sering dikatakan oleh Cak Nur. Kemenangan Islam bukanlah kemenangan sebuah kelompok Islam, bukan kemenangan golongan-golongan Islam, tapi kemenangan Islam adalah kemenangan ide. Kemenangan sebuah cita-cita yang bisa diperjuangkan oleh siapa saja, tidak hanya oleh orang Islam, tapi juga oleh orang non-Islam. Dengan kata lain, kemenangan Islam adalah kemenangan kemanusiaan, kemenangan perabadapan di mana kita bisa hidup secara lebih terbuka, bersikap jujur kepada kelompok yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.